What's up and gue Arief Balik lagi di channel Arief King Dan bagaimana kabar kalian teman-teman Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat Dan juga selamat ya teman-teman ya Amin 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 Jadi hari ini gue mau nge-review Hasil pengukuran dari Temperatur mesin ketika gue pake oli samping Ini Aired 2T Smokeless teman-teman Dan hasilnya kayak gini ya teman-teman Sederhana saja teman-teman ya Hasilnya gak banyak-banyak amat Kayak sebelumnya Kayak misalnya Motul ya kan Atau Orange Ini datanya sedikit Karena beberapa waktu belakangan ini gue Sulit banget dapet timingnya ya Atau sulit banget memanfaatkan timing Untuk pengambilan datanya teman-teman Kayak gitu Oke yaudahlah gak apa-apalah Dan hasilnya kayak gini teman-teman Untuk temperatur tertinggi Dia ada di angka 83,9 derajat celsius Sedangkan untuk temperatur terendah Dia ada di angka 73,5 derajat celsius Untuk pemakaian setelah 30 menit ya Dengan tracknya ya Campur aduk ya Track-track ala-ala Jakarta lah Macet-macet dikit Lancar dikit Terus Agak Gaspol dikit lah Kayak gitu teman-teman Dan sisanya ini Keliatannya dia Ya Naik turun dikit ya Gak banyak teman-teman Naik turun dikit Gak ekstrim-ekstrim banget Dan rata-ratanya Dia dapet 76,9 derajat celsius Nah ini untuk Awal pemakaian Ini dapet 83,9 Ini gue rasa Ketika Pake seperintah ya Karena seperintah kan sebelumnya ini Sebelumnya gue pake seperintah Itu mungkin Ada kayak udara Terjebak Kemudian menghambat Aliran oli samping Dan artinya ini didapat Karena Aliran oli samping Yang belum Lancar Teman-teman Kayaknya gitu Karena ketika udah lancar nih Langsung keliatan bagus nih Karena ini awal pemakaian Gue pake setelan basah kok Nih ini Di 4 hari pertama ini Gue pake setelan basah Teman-teman Tapi kok kayak gini kan Aneh nih 83 loh Aneh banget Nih ini yang sebenarnya Begini nih 73,5 Dengan setelan basah Nah ini mulai kesini Mulai dari 76 ini Hari kelima ya Ini gue pake Setelan standar Teman-teman Udah pengisian bensin Yang kedua Ini dapetnya 76,76 79,73 Naik dikit Turun dikit Naik dikit Turun dikit Kayak gitu Jadi ini oli Lumayan stabil sih ya Untuk panas mesinnya ya Untuk track yang gitu-gitu aja Kayak gitu teman-teman Oke Yaudah Langsung aja kita bandingin Dengan oli samping sebelumnya Teman-teman Nah ini Untuk Pencapaiannya Teman-teman ya Dia termasuk Olin samping yang Dalam batas aman ya Nggak dingin banget Juga Nggak panas banget Dalam pemakaiannya Karena yang paling panas Masih dipegang oleh Seperintah Di angka 93,1 Kemudian Yang paling dingin Itu masih dipegang oleh Motul Dengan temperatur 70,3 Beda Beda 3 derajat Setengah sih Beda 3 derajat Daripada Motul ya teman-teman ya Berarti ini Lumayan dingin juga ya Padahal ini Gue pakai Setelan Basah Eh setelan basah sih ya Ini untuk 30 menit Pemakaian Untuk 5 menit Pemanasan mesin Ini gue belum Dapat datanya Teman-teman Sorry banget Tapi sih Kayaknya Nggak jauh-jauh beda sih Termasuk dingin juga Kayaknya Kayak gitu teman-teman ya Jadi ini oli Tergolong aman Tergolong aman Untuk pemakaian harian Dia masih aman banget Tapi gue belum Coba untuk Jarak jauh Atau naik gunung Atau yang Lain-lain Gue belum nyoba Teman-teman Suatu saat Bakal gue coba Karena masih ada Sisanya Teman-teman Oke Gimana pendapat kalian Tulis di kolom komentar Dan kita diskusi Kayak biasanya Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Teman-teman Teman-teman